Intro Selamat pagi untuk anak-anak sekalian Semoga di pagi hari yang cerah ini Kalian dalam keadaan sehat Dan semangat untuk mengikuti pelajaran Pelajaran sejarah ya Tentunya hari ini Nah kali ini kita akan membahas materi Sambungan tentang materi Sambungan tentang materi minggu lalu Jika kalian ingat minggu lalu kita membahas Tentang apa arti dari Kolonialisme dan juga Imperialisme yang dilakukan Oleh bangsa Eropa terhadap kita Bangsa Indonesia Nah kali ini Bapak akan membahas tentang negara-negara Mana saja yang Melakukan imperialisme dan kolonialisme Terhadap Nusantara Di jaman itu Yang pertama itu adanya Negara Portugis Kalau sekarang namanya Portugal Yang kedua yaitu Negara Spanyol Jadi kedua negara ini merupakan Negara Eropa Yang melakukan perjalanan laut Mengikuti angin Untuk mencapai Nusantara Dalam ambisinya Untuk mencari rempah-rempah Untuk mencari lebih detail Tentang materi kita hari ini Silahkan perhatikan dengan baik Slide-slide berikut ini Masuk dan berkembangnya Pengaruh Portugis di Indonesia Bangsa Portugis masuk ke Nusantara Di bawah pimpinan Afonso de Abelkerke Yang berhasil menaklukkan Goa Pada 1510 Dan menaklukkan Malaka Tahun 1511 Sejak saat itu Portugis Menguasai perdagangan Dari Asia ke Eropa Bangsa Portugis Bersekutu Dengan kerajaan pajajaran Atau Sunda Untuk menguasai Daerah Sunda Kelapa Jadi Untuk memperingati Kemenangan bangsa Portugis Di Sunda Kelapa Didirikan menadanya Padrao Atau Prasasti Kerjasama Antara Portugis Dengan kerajaan setempat Hal tersebut Kerajaan Demak Menjadi risi Akan kedatangan Bangsa Portugis Yang suka Mengurusi Urusan dalam negeri Kerajaan setempat Jadi Di bawah Kepemimpinan Kesultanan Patahila Portugis Diusir ke Wilayah Timur Jadi akhirnya Portugis Mendirikan Kerajaan selanjutnya Yaitu Di daerah Ternate Dengan hubungannya Antara Ternate Portugis Membangun Basis perdagangannya Dirikannya Benteng Sao Polo Dan Benteng Gamalama Sebagai simbol Atas Kedudukan Bahasa Portugis Di Ternate Lambak laun Karena Semakin Bercampurnya Atau Suka Mencampurinya Tingkah Portugis Terhadap Ternate Sultan Babullah Menjadi Gerah Hal ini Yang membuat Sultan Babullah Mengusir Kesemenang-menangan Portugis Dengan Kedatangannya VOC Mau gak mau Portugis Melakukan Kesepakatan Dengan Belanda Melalui Perjanjian Lisabon Pada Tahun 18 1959 Dimana Wilayah Portugis Hanya Bersisa Yaitu Wilayah Timur Leste Atau Timur Timur Tidak Masuk Dan Berkembangnya Pengaruh Spanyol Di Indonesia Bangsa Spanyol Datang Belakangan Setelah Bangsa Portugis Ke Nusantara Yaitu Dibawa Komando Sebastian Del Calno Rombongan Tersebut Tiba Di Maluku Pada Tahun 1521 Selanjutnya Bangsa Spanyol Menjalin Kerjasamanya Dengan Bangsa Tidore Dengan Kedatangan Spanyol Ke Kepulauan Maluku Jadi Konflik Yang Sangat Menarik Dan Sekaligus Panas Terhadap Kedatangan Bangsa Portugis Sebelumnya Yang Menjalin Kerjasama Dengan Bangsa Ternate Di Satu Sisi Bangsa Spanyol Bekerjasama Dengan Bangsa Tidore Jadi Terjadi Persekutuan Antara Empat Kerajaan Yaitu Bangsa Portugis Dan Ternate Melawan Bangsa Spanyol Dan Tidore Semakin Rumitnya Konflik Kepentingan Di Kepulauan Maluku Melalu Bangsa Spanyol Dan Portugis Menciptakan Perjanjian Yang Bernama Traktat Saragosa Atau Perjanjian Saragosa Dimana Perjanjian Ini Menjelaskan Bahwa Portugis Menguasai Daerah Maluku Sedangkan Spanyol Menguasai Daerah Filipina Itu tadi adalah Materi Kita Tentang Portugis Dan Spanyol Di Nusantara Jadi Bapak Simpulkan Sedikit Dimana Portugis Adalah Yang Diluan Datang Dengan Menalukan Malaka Dan Goa Hingga Akhirnya Portugis Sampai Di Sunda Kelapa Untuk Berkoalisi Dengan Kerajaan Pajajaran Agar Menguasai Daerah Setempat Nah Portugis Membangun Tugu Namanya Drau Jadi Padrau Ini Digunakan Sebagai Tugu Peringatan Dimana Portugis Mendirikan Kekuasaannya Di wilayah Tersebut Hal ini Memancing Kemarahan Dari Kerajaan Demak Demak Melakukan Penyerangan Terhadap Portugis Di bawah Sultan Patahila Nah Sunda Kelapa Yang tadinya Dikuasai oleh Portugis Membuatnya Pergi Ke timur Yaitu Ke Kepulauan Maluku Nah Di Kepulauan Maluku Portugis Bekerjasama Dengan Ternate Namun Seperti Biasa Portugis Senang Sekali Untuk Mencampuri Urusan Kerajaan Setempat Jadi Di Ternate Pun Portugis Disukai Kedatangannya Jadi Masa Kesultanan Sultan Malbula Portugis Akhirnya Diusir Hingga Pergi Ke Wilayah Timur Leste Hal ini Semakin Dipertegas Dengan Perjanjian Lisabon Yaitu Perjanjian Antara Portugis Dan Belanda Dimana Portugis Menyerahkan Wilayahnya Kepada Belanda Kecuali Timur Leste Nah Yang Akhirnya Tadi Kedatangan Kedua Yaitu Bangsa Spanyol Di bawah Pimpinan Sebastian Del Calno Yaitu Dia Juga Datang Ke Kepulauan Maluku Di Maluku Sendiri Sudah Ada Yang Tadi Yaitu Kedatangan Portugis Spanyol Mencari Teman Atau Koalisi Dengan Kerajaan Tidore Jadi 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 Empat Persekutuan Disini Yaitu Antara Portugis Dan Ternatih Dan Tidore Serta Spanyol Hal ini Membuat Adanya Perjanjian Zaragoza Yaitu Dimana Portugis Menguasai Wilayah Maluku Sedangkan Spanyol Mendapat Wilayah Filipina Nah Itu Tadi Adalah Materi Tentang Kedatangan Kolonialisme Yaitu Portugis Dan Spanyol Kendusantara Untuk Membahas Tentang Materi Tersebut Bapak Akan Menugaskannya Nanti Di Discord Dan Terakhir Kepada Kalian Semua Untuk Tetap Sehat Dan Tetap Makan Makanan Yang Bergizi Supaya Dalam Masa Pandemi COVID-19 Ini Kita Tetap Semangat Dalam Belajar Dari Sampai Jumpa Minggu Depan Dimana Minggu Depan Kita Akan Memasuki Yaitu Kedatangan VOC Yaitu Kongsi Dagang Dari Belanda Terima Kasih